Pemirsa total sudah ada 33 ribu lebih jemaah calon haji seluruh Indonesia yang sudah tiba di Madinah Arab Saudi. Petugas haji pun disiagakan dan bersiaga di sekitar kawasan Masjid Napawi untuk mencari jemaah lansia yang tersesat atau hilang. Ribuan jemaah calon haji asal Indonesia kini terus berdatangan ke Madinah Arab Saudi. Tercatat ada 33 ribu lebih jemaah calon haji dari 86 kloter di seluruh Indonesia yang mulai memadati kawasan sekitar Masjid Napawi. Di masa menunggu pelaksanaan puncak ibadah haji, jemaah calon haji mengisinya dengan beribadah di Masjid Napawi. Sebagai antisipasi calon haji tersesat karena lupa arah menuju hotel, petugas haji pun disiagakan di sekitar kawasan Masjid Napawi. Seluruh petugas akan terus memantau pergerakan calon haji asal Indonesia. Dan tak segan memberikan pertolongan jika dibutuhkan. Seperti adanya laporan calon haji yang tersesat dari warga Indonesia, petugas pun segera mencari calon haji yang dilaporkan hilang di sekitar Masjid Napawi. Seluruh petugas disiagakan agar jemaah calon haji merasa nyaman saat melaksanakan ibadah. Apalagi banyak jemaah yang merupakan lansia dan kerap kehilangan arah akibat besarnya lokasi Masjid Napawi serta dipenuhi jemaah calon haji dari negara lain. Dari Madinah Arab Saudi, Suhud Norfadri, INews, anggota media senter haji 2024, melaporkan.